Di Krimsus Polda Banten, KOMBAS Polisi Abdul Karim mengatakan, Polda Banten telah mengamankan tujuh pelaku penyebar berita hoax, ujaran kebencian terkait beberapa kasus penganiayaan ulama dan teror bom ke instansi kepolisian di wilayah hukum Polres Kabupaten Serang. Pada salah satu tugas yang dulu pernah tugas di WhatsApp Tanah. Lewat kesan SMS, saya mengancam beliau dengan kata-kata pencaman POMBAS. Dengan ini saya menghimbau kepada warga Provinsi Banten segilayah Indonesia. Saya benar-benar merasa bersalah dan meminta maaf. Pelaku hoax telah melanggar Pasal 45A Ayat 2, Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bahwa penanganan kasus ini, kasus tindak pidana seperti biasa menurut saya, yang dilakukan oleh salah satu ormas, salah satu toko, ataupun isu-isu yang dihadarkan itu kalau kita tarik sama juga. Artinya apa? Penegakan hukum, penegakan hukum masalah kejahatan cybercrime. Jadi enggak perlu dihebohkan sampai sejauh itu hebohnya. Sampai menunjukkan beberapa satu kelompok-kelompok masyarakat.